Ikan tenggiri merupakan jenis ikan laut yang sangat populer di Indonesia. Bagaimana tidak? Sebab daging ikan tenggiri dapat masyarakat olah dalam berbagai hidangan dan jajanan. Sehingga memiliki nilai jual dan potensi usaha yang menjanjikan. Berikut 6 langkah dalam melakukan budidaya ikan tenggiri. 1. Menyiapkan benih Langkah awal yang harus disiapkan adalah benih ikan tenggiri. Benih dapat diperoleh di tempat penjualan benih ikan. Pastikan bahwa benih yang digunakan dalam keadaan sehat dan tidak ada cacat pada fisiknya. 2. Kepadatan kolam Saat akan menebarkan benih ke kolam pembesaran, pembudidaya harus mengamati kepadatannya. 3. Waktu dan frekuensi pakan Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah cara pemberian pakan dan frekuensinya. Idealnya, pakan diberikan sebanyak 3 kali sehari, yakni pagi, siang dan sore hari. 4. Pemberian vitamin Pemberian vitamin pada ikan tenggiri dinilai sangat baik, untuk meningkatkan nafsu makan ikan hingga membuatnya cepat besar. Jenis vitamin ikan sangat bervariasi dan dapat ditemukan dengan mudah di pasaran. Pemberian vitaminnya bisa dengan cara mencampurnya dengan pakan yang kemudian ditebarkan ke dalam kolam. Nah itulah cara mudah budidaya ikan tenggiri. Terima kasih telah menonton!